Salam dan selamat sore, saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanluki Martanto. Saya di sini akan sharing seputar desain, seputar khususnya di aplikasi Photoshop. Jadi Adobe Photoshop ini adalah sebuah aplikasi yang dibangun oleh perusahaan dari Adobe System, sebuah perusahaan multinasional dari Amerika yang bergerak di bidang multimedia dan teknologi. Jadi selain dari Photoshop ini, ada beberapa aplikasi lain lagi yang dibangun oleh Adobe System ini. Antara lain ada Adobe After Effects, kemudian ada Premiere, dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk hari ini, kita akan membahas sedikit mengenai Adobe Photoshop. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Adobe Photoshop ini adalah sebuah software pengolah citra, atau untuk istilah awamnya itu aplikasi untuk memanipulasi gambar. Jadi aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1987. Dan sampai saat ini sudah ada puluhan tipe dari Adobe Photoshop yang beredar. Jadi mungkin kita sudah pernah melihat ada namanya Adobe Photoshop CS4, ada Photoshop CC 2015, ada CC 2017, dan masih banyak lagi. Itu adalah pengembangan-pengembangan dari Adobe Photoshop yang sudah beredar luas di masyarakat. Mungkin ada yang sudah menggunakan di sini? Ada yang sudah pernah menggunakan Adobe Photoshop sebelumnya? Sebelum. Sebelum saya. Ya. Nah, oke jadi kita lanjut. Untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai desain grafis, ada beberapa istilah umum yang sering dipakai dalam desain grafis. Yang pertama itu kita nanti akan bahas tentang format, kemudian nanti ada istilah piksel dan resolusi, kemudian ada mode warna atau color mode, kemudian ada layers, terus ada tools. Nah, khusus untuk pembahasan layers dan tools ini, nanti kita akan bahas secara spesifik di aplikasi Photoshop ini. Kalau yang tiga ini, format, piksel dan color mode atau mode warna, itu secara umumnya. Jadi, itu bersifat umum. Jadi, mau menggunakan aplikasi apapun, misalnya kita menggunakan Corel Draw atau apa, aplikasi-aplikasi desain grafis lain, kita akan tetap berhadapan dengan istilah-istilah ini, format, piksel, dan ini, RGB, CMYK, dan monochrome. Kita lanjut. Yang pertama itu format. Nah, untuk setiap dokumen dalam komputer atau dalam smartphone juga termasuk, itu memiliki format agar bisa dibaca oleh aplikasi atau perangkatnya. Nah, ini adalah beberapa format yang didukung oleh aplikasi Photoshop secara khusus. Mulai dari format PSD, kemudian ada format PSB, dan lain-lain. Tapi untuk materi kali ini, karena terlalu banyak, jadi kita cuma akan membahas tiga saja, format yang paling umum dan paling sering digunakan dalam desain grafis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita bahas adalah format Photoshop atau PSD. Format PSD ini adalah format khusus dari Photoshop yang hanya bisa dibaca di aplikasi Adobe Photoshop. format ini, kalau kita menyimpan sebuah proyek dari Photoshop dalam format PSD ini, maka kita bisa mengeditnya kembali di aplikasi Photoshop yang berbeda, di komputer yang berbeda. Kemudian kita ke format yang berikutnya, yaitu JPEG atau Joint Photographic Expert Group. JPEG ini adalah format yang paling umum dan paling sering ditemui. Jadi, mungkin bahasa istilah awamnya itu ya format foto, format foto biasa. Jadi ketika kita memotret dengan kamera atau dengan HP kita, format gambarnya itu adalah JPEG. Jadi, format ini adalah format yang paling banyak digunakan dalam berbagai platform sosial media, bahkan dalam perangkat-perangkat yang sering kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah PNG atau Portable Network Graphics. PNG adalah salah satu format terpopuler yang bisa menampilkan gambar dengan latar belakang yang transparan. Format ini banyak digunakan untuk membuat logo dan pokoknya format ini memungkinkan kita untuk hanya menampilkan objek yang kita inginkan dan backgroundnya itu biasanya dibiarkan secara transparan. Nah, jadi ini adalah format JPEG. Jadi, seperti yang kita lihat, di sini kan backgroundnya, dia kelihatan kan, backgroundnya warna putih. Sedangkan kalau di format PNG itu, backgroundnya itu transparan. sehingga ini format PNG ini lebih banyak digunakan untuk membuat logo dan objek-objek lainnya yang kita hanya butuh menampilkan beberapa gambar saja. Seperti ini. Kemudian, kita masuk ke pembahasan piksel dan resolusi. Ketika kita membuat, pertama kali membuat proyek di aplikasi Photoshop, kita akan menemukan jendela seperti ini. Nah, ini adalah tempat untuk kita mengatur resolusi dan termasuk yang kita sudah, nanti juga kita akan bahas color mode-nya, seperti ini. Kemudian, di sini ada istilah piksel dan ada resolusi. Nah, apa itu piksel dan resolusi? piksel adalah unit terkecil dari sebuah foto atau gambar yang berbentuk kotak. Dan setiap piksel, setiap satu piksel ini, dia memiliki satu warna dan tersusun secara berempitan satu sama lain. Nah, ini adalah ilustrasi dari piksel. Jadi, gambar ini, gambar huruf A ini, kalau kita perbesar secara maksimal, maka sebenarnya dia itu terbentuk dari beberapa piksel. Nah, ini adalah piksel. Ini kotak-kotak yang kecil-kecil ini, ini adalah piksel. Kemudian, resolusi. Nah, resolusi sendiri ini adalah kerapatan piksel dari sebuah gambar. Jadi, ada istilah PPI atau DPI. Artinya, satu piksel per inch persegi. Piksel per, PPI ini artinya piksel per inch atau dots per inch. Jadi, artinya berapa piksel dari setiap satu inci gambar yang ada. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi, sorry. Ya, ini. Jadi, untuk piksel, 72 piksel, 72 DPI atau piksel per inch. Berarti dia memiliki dia memiliki 72 piksel untuk satu inci. Untuk gambar selebar satu inci ini. Seperti ini. Jadi, begitu juga dengan yang 300 dot per inch ini. Jadi, dia memiliki titik-titik ini piksel. Jumlah piksel ke sana ini sejumlah 300 piksel. Seperti ini. Nah, apa kaitannya jumlah piksel ini dengan gambar? Semakin banyak jumlah pikselnya, semakin detail gambar yang kita hasilkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelaskan. Oke, jadi kita lanjut ya. Kita ke colors. Jadi, ada secara umum, secara umum ada tiga mode warna yang sering digunakan dalam dalam baik itu dalam dunia visual maupun dalam dunia secara langsung, yang percetakan secara langsung. Jadi, yang pertama itu ada RGB, ada CMYK, dan ada monochrome. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai RGB. RGB ini adalah singkatan dari tiga warna dasar, yaitu red, green, dan blue. Tiga warna dasar ini merupakan patokan warna secara umum atau yang disebut dengan primary colors dengan basis dengan tiga warna dasar tadi ini. Warna merah, hijau, dan biru. Tiga warna dasar ini digunakan umumnya, umumnya format RGB ini umumnya digunakan dalam dunia digital, jadi untuk menampilkan gambar secara digital, misalnya dalam display, atau di monitor, di monitor itu dia menggunakan format RGB. Kalau bagaimana kita mendepinisikan warna RGB ini, jadi untuk menyemakan persepsi secara internasional mengenai warna ini, mengenai warna, karena kan begini, kalau misalnya kita membahas warna, di Indonesia kan ada warna meramuda misalnya, tapi misalnya kita katakan di Indonesia ini meramuda, belum tentu, apa yang kita maksud warna meramuda ini di Indonesia ini belum tentu bisa dipahami secara umum di orang lain di dunia internasional atau di daerah yang mungkin tidak sama persepsi dengan kita mengenai warna ini. Nah, oleh karena itu untuk menepinisikan warna, itu bisa dituliskan dalam kode-kode angka. Nah, kode angka untuk RGB ini menggunakan angka 0 sampai 225 seperti ini. Jadi, dia itu formatnya ada dari 0 sampai 225. jadi kalau misalnya dia full warna merahnya ini atau R-nya ini 225 sementara warna biru dan hijaunya 0 maka inilah yang menjadi warna merah yang paling natural yang digunakan secara internasional. Jadi, misalnya kita katakan ini adalah warna merah mau kita di Indonesia ataupun di mana saja itu selama kita menggunakan format RGB warna yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Kalau penulisannya adalah 255 00 Terus, bagaimana dengan warna green atau warna hijau? Nah, untuk warna hijaunya itu warna hijau yang paling natural itu didapatkan ketika merahnya ini 0 R-nya 0 B-nya 0 dan hijaunya 225 Nah, begitu juga dengan warna biru atau blue warna biru yang paling natural atau biru asli ini didapat ketika R-nya 0 G-nya juga 0 dan B-nya 215 seperti ini Nah, kemudian bagaimana dengan warna putih? warna putih didapat dengan didapatkan ketika semua dari warna merah warna hijau dan biru ini semua penuh semua penuh semuanya 225 maka yang didapat adalah warna putih seperti ini kemudian untuk warna hitam warna hitam itu didapat ketika semuanya 0 jadi R-nya 0 G-nya 0 dan B-nya 0 Nah, jadi kan saya tadi bilang kalau RGB ini kan digunakan dalam dunia digital misalnya layar layar HP layar HP kita ini menggunakan format RGB jadi ketika warna display-nya ini hitam gelap berarti dia tidak mendapatkan sama sekali warna merah warna hijau dan warna biru begitu juga dengan ketika layar HP kita ini menampilkan warna putih berarti warna putih ini didapat dari perpaduan antara warna merah biru dan hijau ini secara penuh semua ya jadi seperti ini untuk konsep RGB terus kita masuk ke mode warna yang kedua yaitu CMYK CMYK ini adalah singkatan dari warna cyan atau apa ya penyebutannya ini cyan magenta yellow dan black warna 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 ini ini yang paling yang sering kita gunakan ketika kita berurusan dengan printer ya jadi nah jadi warna CMYK ini mode warna CMYK ini lebih banyak digunakan dalam dunia percetakan secara langsung jadi warna kalau misalnya kita mengisi tinta warna pada print itu dia warnanya itu warna kuning warna merah yang seperti ini kayak magenta dan warna biru penulisannya penulisannya itu dia menggunakan range dari 0 sampai 100 dimana ketika ketiga warna ini semuanya penulisannya tadi sama kalau untuk C nya sendiri ini ketika kita 100 C nya 100 kemudian yang lain 0 maka yang didapatkan adalah warna seperti ini warna magenta kemudian untuk C nya sendiri itu didapat eh sorry terbalik tadi nah ini warna C nya ini itu didapat ketika C 100 M dan ini yang lain-lainnya ini 0 nah begitu juga dengan warna magenta seperti ini M M 100 kemudian C 0 Y 0 dan K juga 0 kemudian untuk warna kuning yellow juga didapat ketika Y nya 100 ketika Y 100 dan yang lainnya 0 sementara ketika semuanya 0 jadi kebalikan ya kebalikan dari tadi ketika semuanya ini 0 ketika semuanya 0 maka yang didapat adalah warna putih sementara ketika semuanya warna hitam sementara warna hitam itu didapat ketika warna K nya ini 100 jadi tidak usah mau ini yang C M dan Y nya ini 0 kalau K nya 100 hasil yang didapat adalah akan tetap warna hitam nah kenapa bisa seperti ini karena sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa CMYK ini digunakan dalam percetakan nah basis kertas itu kan berwarna putih jadi ketika kita tidak memberi warna sama sekali ya semuanya 0 maka yang didapat adalah warna putih pada cetakan printernya begitu juga ketika warna hitamnya ini karena dia lebih dominan warna hitam ini merupakan warna yang dominan diantara semua warna maka sekalipun M Y atau C nya ini 100 jika K nya juga 100 maka hasilnya akan tetap hitam jadi kuncinya itu ada di angka K ini nah kenapa kita penting untuk mempelajari mode warna ini karena ini akan banyak kita gunakan nanti ketika berurusan dengan warna-warna yang ada di photoshop nanti pada contohnya nanti kita akan lihat seperti seperti apa penggunaannya ya oke kita lanjut dulu yang ketiga adalah monochrome seperti ya pasti kita sudah tahu lah ya apa arti dari monochrome ini jadi monochrome ini kalau yang pernah kita pernah melihat dulu televisi jaman dulu itu ada kan itu televisi hitam putih nah jadi warna dasar dari monochrome ini itu cuma dua warna cuma ada hitam dan putih dalam porsi gelap terang yang berbeda sehingga warna yang dihasilkan itu ya cuma dua cuma dua kemungkinan cuma ada warna hitam dan warna putih ya kemudian ini yang sudah mulai masuk secara spesifik ke aplikasi photoshop ini layers nah jadi ketika kita menggunakan aplikasi adobe photoshop kita akan banyak berurusan dengan yang namanya layers nah layers ini adalah kalau di photoshop ini adalah urutan atau oh sorry ya layers ini adalah tata letak atau urutan dari objek-objek yang ada di jendela kerja kita nah ini yang disebut dengan layers jadi seperti yang kita lihat ini layer 1 rectangle 1 ini kemudian rectangle 2 dan 3 ini tersusun dari atas ke bawah secara nah ini ini kan tersusun dari atas ke bawah nah yang paling atas ini yang paling atas ini adalah warna hitam kemudian warna kuning ini di tengah dan warna merahnya paling belakang kenapa warna merah paling belakang karena dia posisinya posisi pada layersnya ini dia berada di paling bawah ini jadi kalau misalnya kita lihat di photoshop ya kita buka aplikasi photoshop ini ya jadi kita harus memahami dulu konsep dari layer ini agar kita gampang nanti ketika menggunakan aplikasi ini jangan sampai kita bertanya-tanya kenapa bisa saya sudah buat tulisan kenapa tidak muncul kenapa ditutupi oleh objek lainnya solusinya adalah kita harus memperhatikan layernya jangan sampai dia posisinya itu ditutupi oleh objek lain sampai sini bisa dipahami ya kak ya kak apakah sudah sudah bisa dipahami mengenai sedikit mengenai layer ini sedikit jadi nanti 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 kita akan nanti ketika nanti kita masuk di simulasi baru kita benar-benar akan mudah-mudahan kita bisa paham lebih jauh lagi ya sekarang kita lanjut dulu kita lanjut dulu ke pembahasan sampai mana tadi oh ya ini opacity sekarang kita lanjut ke masih berkaitan dengan layers jadi layers itu di atasnya layers ini ada ada istilah opacity dan fill yang kecil ini opacity adalah tingkat transparansi dari sebuah objek yang sedang dipilih nah semakin rendah opacity-nya maka semakin transparan objek tersebut sementara fill sama sama saja dengan opacity namun nantinya kan di sini di setiap layers ini kan kemungkinan besar akan ada efek efek yang kita berikan maka kalau opacity ini dia cuma mengatur khusus di layer intinya saja maka di fill ini nanti dia akan terbawa ikut dengan efek-efek yang ada di sini jadi dua-duanya ini mengatur tingkat transparansi tingkat transparansi dari objek ini misalnya ini yang tadi kan warna hitam ini ini kan tadi warna hitam yang paling atas tapi karena saya turunkan opacity-nya jadi 74% saya turunkan opacity-nya jadi 74% maka dia menjadi sedikit transparan seperti ini nah ya jadi ini kurang lebih seperti inilah penjelasannya mengenai opacity kemudian kemudian nanti kita masuk juga di tools jadi di kalau tools ini kalau bahasa indonesianya peralatan jadi peralatan ada banyak tools kalau di photoshop ini ada namanya mark tool kemudian move tool lasso tool kemudian quick selection tools ada eraser tools gradient and paint bucket tool tapi nanti di pembahasan kita ini nanti saya cuma akan menjelaskan beberapa hal yang paling sering digunakan saja karena pastinya butuh waktu yang lama kalau misalnya kita mau bahas satu persatu dari semua tools yang ada ini kemudian kita sebelum kita masuk di praktik nanti saya akan tunjukkan nanti saya akan coba demokan cara pembuatan poster yang pertama itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat sebuah desain poster yang pertama itu ukuran jadi ketika kita masuk ke pembuatan dokumen dokumen baru di photoshop kita akan menemui sebuah jendela yang dimana kita harus menentukan ukuran dari desain yang mau kita buat umumnya kalau untuk poster itu umumnya ukurannya seukuran kertas kalau lebih besar dari itu biasanya lebih mengarah ke banner atau lebih besarnya lagi itu baliho mungkin yang biasa digunakan para caleg itu untuk yang lebih besarnya kalau misalnya poster itu biasanya ukuran-ukuran kertas biasa digunakan seperti ini kemudian outline-nya outline-nya ini juga perlu kita perhatikan apa saja yang termuat dalam poster tersebut misalnya ada judul ada temanya inti atau inti dari apa yang ingin kita kampanyekan itu atau ingin kita sampaikan kemudian harus ada jelas tanggal dan lokasinya kemudian misalnya kalau misalnya ini poster penjualan atau poster kegiatan misalnya kalau ada tiketnya pokoknya informasinya harus jelas kemudian seperti tadi di awal juga kita harus menentukan mode warnanya apakah menggunakan RGB CMYK atau monochrome tapi mode warna ini tergantung dari peruntukannya jadi kalau misalnya kita membuat poster digital yang akan kita sebar misalnya lewat story WA atau story social media maka sekalipun itu kita buat dalam format CMYK dia akan tetap dikonversi ke format RGB oleh aplikasi kemudian kalau misalnya begitu juga ketika kita membuat formatnya ini RGB namun kemudian kita akan print maka sebelum dicetak itu dia akan dikonversi oleh printernya ini ke mode CMYK atau kita menggunakan monochrome kemudian perpaduan warna nah perpaduan kalau kita berbicara warna dalam sebuah desain itu sangat berkaitan dengan imajinasi pembuatnya jadi misalnya tergantung dari apa ya tergantung dari mungkin istilahnya mood dari pembuatnya ini jadi misalnya pembuatnya mungkin suka warna biru misalnya kemungkinan juga desain-desainnya nanti akan lebih dominan ke warna-warna ini yang penting ada aturan warna yang paling umum dan paling direkomendasikan yaitu penggunaan aturan 60 30 10 nah bagaimana penjelasannya pertama itu kita harus menentukan satu warna dominan misalnya karena kita berbicara dalam konteks GMKI sekarang jadi misalnya warna dominannya itu warna biru jadi kita tentukan warnanya ini misalnya warna birunya ini 60% dari poster atau misalnya kita balik yang kita akan gunakan sebagai warna dominan itu warna putih maka yang setidaknya ada 60% dari poster yang kita buat itu berwarna putih kemudian ada warna sekunder yang misalnya ya warna atau warna kedua itu dia mencakup 30% dari total poster yang ada itu kemudian warna aksennya atau warna tambahan itu sebaiknya 10% saja kita gunakan dari poster agar tidak terlalu karena misalnya kalau desain itu kan kalau misalnya terlalu berwarna bisa dibilang terlalu norah atau terlalu alay makanya sebaiknya kita batasi penggunaan warna itu sesuai dengan kebutuhan saja kemudian konsistensi font ini juga jadi sama halnya dengan warna tadi tidak bagus juga kelihatan kalau misalnya kita gunakan terlalu bergaya terlalu bergaya jenis fontnya misalnya di judul kita gunakan Times New Roman kemudian di bagian bawah-bawahnya kita gunakan lagi chiller atau kemudian di bawah-bawahnya lagi kita kasih lagi font calibri dan lain pokoknya kalau terlalu banyak gaya fontnya juga tidak bagus juga kan kelihatan jadi sebaiknya jangan gunakan lebih dari dua atau tiga jenis tipografi kalau misalnya kita gunakan dua jenis atau tiga jenis font atau huruf ya bisa lah tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu misalnya sudah empat macam di judulnya lain di waktu dan tempatnya lain lagi jenisnya kemudian di di bagian penutupnya lagi dibawah lain lagi itu kan juga terlihat kayak bagaimana ya kurang bagus lah kelihatan tapi sekali lagi kalau kita berbicara gaya dari desain ini semua tergantung balik lagi ke selera kita masing-masing kita maunya yang seperti apa karena kalau kita berbicara soal seni desain ini seni itu kan bersifat relatif jadi tidak ada yang salah tapi semua tergantung pada imajinasi atau keinginan pembuatnya kemudian sebagai yang terakhir ini ya untuk untuk hasil yang maksimal sebaiknya kita menggunakan resolusi yang tinggi nah jadi kan di awal tadi kita sudah membahas resolusi file yang disimpan dalam format resolusi 300 pixel dalam format resolusi 300 pixel itu tentunya akan jauh lebih detail daripada gambar yang kita save hanya dengan 100 pixel misalnya atau cuma dengan 75 pixel itu kan tentu saja itu akan sangat jauh perbedaannya kelihatan tapi resikonya adalah semakin tinggi resolusi yang kita gunakan semakin besar pula ukurannya ukuran dari file-nya ini nanti yang akan kita yang sudah jadi nah itulah kenapa ketika kita kirim gambar di WA itu biasanya kualitasnya itu menjadi berkurang kenapa karena itu tadi resolusi dia dikompresi oleh aplikasi agar lebih kecil ukurannya lebih kecil tapi dia berimbas ke resolusinya juga yang turut berkurang seperti itu ya jadi ini sampai di sini saja untuk materi secara teorinya mudah-mudahan ada yang bisa dipahami kalau ada yang mau ditanyakan bisa silahkan sebelum kita masuk saya tunjukkan sedikit gambar atau contoh pembuatan desain dengan menggunakan Photoshop ya silahkan atau kita kembalikan dulu ke moderator mungkin terima kasih Terima kasih.